Intro Ya terima kasih Anda tetap bersama kami di Halo Halo Bandung Karos Bandung Selanjutnya kita gak cuma berdua tapi bertiga ya Dengan sosok yang akan berbicara dan juga bercerita banyak mengenai peranan pengusaha Jadi pengusaha tuh gampang-gampang susah katanya ya Ada yang bilang susah banget, ada yang bilang gampang banget Nah beliau yang ada di samping saya ini tuh ketua pengusaha muda di Bandung ya Iya ketua HIPMI Kota Bandung yang sudah menjabat berapa lama Kang? Setahun lebih lah, setahun lebih Setahun lebih, jelang dua tahun ya Untuk jadi pengusaha aja tuh orang masih banyak Ini urusin semua pengusaha yang ada di Kota Bandung, totalnya berapa Kang? Total yang ada di Kota Bandung itu udah sampai 4% dari total penduduk Bandung 4% dari total penduduk Bandung ya? 4% dari total penduduk Bandung ya? Oh oke, itu yang urusin Kang sendiri? Itu yang ada di Kota Bandung, tapi yang tergabung di HIPMI nya kurang lebih ada seribu orang Oh seribu orang, seribu orang harus diurusi Dan siapakah beliau? Siapa dia? Nah kita kenalkan kepada Anda pemirsa di rumah ya Beliau adalah Ketua HIPMI Kota Bandung Dan beliau ini merupakan Direktur dari PT Safta Verti Manufaktur Renewable Energy, Otomasi dan juga Komisari Salaga Group Serta Pendiri Yayasan Madani Cahaya Quran Beliau adalah Surya Batara Kartika ST yang lahir di Bandung ya Kang ya? Betul Lahir di Bandung, ini disebutin jangan tanggal sama tahun ya? Boleh Masih muda Tapi di sekolah 2 tahun Masih muda sesuai dengan jabatannya sekarang ya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Bandung Jadi memang muda Masih muda Dan kalau kita berbicara mengenai gambaran pengusaha yang ada di Kota Bandung Kita kayaknya kalau pengusaha harus punya modal yang besar gitu ya Kemudian kalau kita berbicara wira usaha ya yang kecil-kecil juga bisa dikerjakan Apalagi sekarang social media udah gampang ya Gambarannya seperti apa sih Kang Surya Kalau kita berbicara mengenai mereka nih Para pengusaha, para wira usaha yang ada di Kota Bandung Oke Kota Bandung ini didominasi sama pengusaha kreatif Dan segmentasinya lebih banyak di UMKM Oh UMKM Didominasi oleh UMKM Yang mana pendapatannya up to mungkin 4,8 miliar per tahun Secara jumlah paling banyak di sana Oke Walaupun memang juga cukup banyak Secara angka Bukan secara persen Secara angka Ya mungkin Yang posisinya di pengusaha menengah dan pengusaha besar Terutama untuk pengusaha mudanya ya Kalau pengusaha yang udah berumurnya sih banyak sekali Untuk yang mudanya Itu banyaknya pengusaha kreatif di level UMKM Oh UMKM Itu mungkin boleh kasih gambaran sama Mirsa di rumah Siapa tau mungkin masih ada yang awam Sebenernya untuk kategori UMKM sendiri itu usaha seperti apa sih Kak? Banyaknya usaha yang Kategori usaha kecil dan mikro itu sendiri Itu secara definisi di literatur textbooknya Memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun Kecilnya 4,8 miliar per tahun gitu ya Oh di bawah itu apa ya? Di atas 4,8 itu ya udah masuknya menengah Oh oke 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 Jadi yang kecil tuh omsetnya tadi 4,8 miliar per tahun Kalau yang mereka berjualan ya Sekedar home industry gitu ya Terus bikin produk di posting di social media Yang omsetnya belum sampai sebanyak tadi Itu masuknya kategori apa tuh Kak? Nah dengan adanya bantuan teknologi Sebenernya angka-angka Angka tersebut udah gak terlalu valid Udah banyak banget pengusaha yang omsetnya jauh di atas 4,8 miliar Tapi bersembunyi Bersembunyi di cafe, di rumah Dengan menggunakan bantuan teknologi, social media Omsetnya ngeri-ngeri loh sebenernya Oh ya oke Dan merupakan salah satu objek pajak selanjutnya kan? Iya betul Makanya HIPNI mengajak teman-teman pengusaha digital bisa bergabung dengan HIPNI Dan kita sama-sama belajar tentang pajak dan mengerti pentingnya bayar pajak Bayar pajak Orang bijak taat pajak Baat pajak betul sekali Dan kalau kita berbicara mengenai posisinya Kang Surya saat ini adalah menjadi ketua HIPNI kota Bandung ya Untuk 3 tahun ke depan ini udah setengahnya jalan Bagaimana nih suka dan dukanya? Wah luar biasa Luar biasa menantang Menantang ya dan itu disupport oleh semua anggota pastinya ya pada saat pemilihan Itu mendapatkan vote paling banyak gitu ya Iya betul Iya latar belakangnya seperti apa sih buat Kang Surya sampai Yaudah deh saya calonin diri deh gitu Iya jadi ada namanya mekanisme pemilihan Tapi sebelum itu tantangannya yang jauh lebih berat Bagaimana memutuskan akhirnya Oke saya jangka ketua Pertama mungkin dari lingkungan sekitar dulu ya teman-teman Untuk ayo dong maju dong Awalnya gitu kan Iya betul Sampai akhirnya oke deh diambil challenge-nya gitu Iya betul Karena HIPNI ini kan secara nama itu sudah besar Betul Berdiri tahun 1972 Yang ngediriin namanya Pak Abdul Latif, Pak Abdul Zalbakri Sama Pak Siswono Oke Yang tiga pengusaha nasional yang bahkan pernah jadi menteri Gitu kan Jadi untuk masuknya aja udah minder Oh iya Iya Apalagi jadi ketuanya gitu kan Awalnya seperti itu Tapi setelah berjalan Oh ternyata saya ngeliat disini banyak banget yang bisa di Benahi Banyak banget yang bisa di upgrade Apalagi memang Mungkin sekarang era transisi ya Iya Yang dulunya Jadi ada multi-generation gap Dimana mungkin cara menghandle orang dan organisasi Mungkin agak sedikit berubah Oke Dulunya caranya cara generasi X lah Iya Kolonial 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 ya Kalau sekarang milenial kan Ini yang mungkin merupakan satu opportunity bagi saya Saya lihat satu setengah tahun yang lalu Kemudian kawan-kawan juga Awalnya saya gak terniat Karena saya pure pengusaha Oke oke Saya lulus tahun 2011 Saya menjalani usaha selama tujuh tahun Tanpa terlalu aktif di organisasi Tapi tahun 2015 saya masuk ke HIPNI Saya mulai memperkenalkan diri saya dengan organisasi Dan sebagian teman saya tuh tau sebenernya saya punya darah organisatoris Karena dulunya di kampus pernah jadi ketua himpunan Oke Itu makanya teman-teman Berangkat dari sana ya Betul Mereka bilang Kamu kan dulu pernah ketua himpunan Pasti kamu pasti punya jiwa organisasi Tapi kan beda dulu kan himpunan mahasiswa Sekarang himpunan pengusaha kan Ribuan pula yang dibohon Itu lah sebenernya Kalau yang namanya Pernah jadi passion Oh iya Cukup dibangkitkan Kemudian dikembangkan sendiri Orang kreativitas dan Noleng gitu Oke Passion yang paling penting adalah Karena memang background pendidikannya Bukan dari pengusaha ya Untuk bidangnya bukan Ekonomi lah Dulu saya di teknik mesin Teknik mesin Jadi kalau misalnya ada yang berpikir Aduh kalau untuk jadi pengusaha Wira usaha Harus punya background tadi ya Ekonomi, bisnis, manajemen Ternyata Nih buktinya Ketua himpunan kota Bandung Beda background pendidikannya Tapi tadi ya Punya passion untuk Berbisnis ya Punya passion berusaha Memang satu lagi Bakatku butuh Bakatku butuh Lebih ke arah mungkin Saya lebih punya Apa ya Perasaan tidak Atau sulit Di perintah Awalnya gitu Karena kan leader ya Organisatoris ya Kalau di koordinasi Bisa Tapi kalau di perintah Apalagi oleh atasan yang kurang Oke Waduh Baper gitu Baper dan berontak Ini penting bikin Usaha sendiri Selain bakatku butuh Sama satu lagi Bakatku serting dukungan Jadi teman-teman Akhirnya Terpilih Dan sampai satu tahun lebih Sekarang sudah berjalan ya Program-programnya Juga Sedang berjalan mungkin ya Banyak-banyak Itu rata-rata adalah Satu minggu itu Dua kali ada event Atau program Kita gak dapat tawaran ya Kita diajak Diundang aja dulu deh Lama-lama tertular Jadi pengusaha Betul sekali Karena selama ini Kita masih jadi konsumen Nah nanti kita akan cari tahu Planningnya apa saja Kemudian broker yang sudah Terrealisasi seperti apa Setelah jadinya Pak Mirsa Anda harus tetap bersama kami Di Halala Bandung Karos Bandung Ya Pak Mirsa Asik banget ngomongin soal jadi pengusaha ya Sama akang yang satu ini Dan ini berbicara mengenai pengusaha Di kota Bandung sendiri Tadi kan katanya sudah disampaikan Sekitar kurang lebih Empat atau lima persen Dari penduduk Bandung Itu menjadi pengusaha Nah sebesar itukah Peluang menjadi pengusaha di Bandung Apa sih sebenarnya penyebab Orang Bandung menjadi Pengusaha itu gampang gitu kak Dan kreatifnya Dan kreatif ya Apa sih penyebabnya Jadi salah satu faktor Orang menjadi pengusaha itu adalah Terinspirasi Oh oke Ada contohnya Banyak ini ya Sosok inspirator yang Masih cerita Sukses story gitu Kan Bandung ini katanya kan Kota paling kreatif di Indonesia Jadi isinya emang orang-orang yang Punya pikiran Out of the box Bahkan sampai Bukan hanya out of the box Tapi out of nowhere Out of nowhere Ajaib Semiman kreatif semua ada di Bandung Anak mudanya gaul-gaul Pinter-pinter kreatif-kreatif Nah disitu Satu sama lain saling menginspirasi Jadi sebenarnya efek domino Jumlah pengusaha itu Lebih mudah terjadi Efek domino ya Jadi nular gitu Ketika orang sukses Cerita Oke gue besok bikin usaha Terus bikin lagi Lu ngapain masih kerja Benar-benar 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 Office hour gitu ya Usaha waktu gue lebih banyak Gue lebih banyak Oh iya ya gue juga mau deh Pas nyoba Bangkrut gitu Yang penting Yang penting terinspirasi dulu Karena kan dari agama muslim Gitu kan memang Russell mengajarkan Untuk berniaga ya Betul Ada sembilan pintu rejeki Dibuka katanya Ada sembilan pintu rejeki Dari berniaga Nah kalau kita berbicara Mengenai organisasi yang Kang Surya pimpin saat ini Adalah HIPMI Kota Bandung Tadi sudah diceritakan Seminggu itu Ada beberapa event Yang diselenggarakan Sejauh ini bagaimana Kontribusi dari Anggota HIPMI sendiri Karena memang Dari sekian banyak orang Seribu ya Karakternya pasti ada Seribu gitu kan Untuk mengorganisir Orang-orang Tentu punya strategi khusus Kemudian Planning apa sih Yang memang Harus segera direalisasikan Karena kan Detik-detik ini Mulai sedikit Cepat Karena 3 tahun saja Kepengurusannya Oke Mungkin Sedikit saya sampaikan Seribu ini Terdiri dari apa saja Karena HIPMI Bandung sendiri Ini kan sudah Sudah berdiri lama juga ya Ini terhitung Dari senior-seniornya Kemudian dari Pengurus aktif saat ini Kemudian dari pengurus yang mungkin ada di level HIPMI Jabal Dan ada di level nasional Dan kita yang paling banyak itu hari ini Punya Satu Organisasi Binaan yang namanya HIPMI Perguruan Tinggi Oh Jadi generasinya ada langsung di Perguruan Tinggi Iya Dan di kota Bandung ini Yang HIPMI Yang punya HIPMI Perguruan Tinggi paling banyak Oke Ada 15 Di Bandung Karena setiap kampus tuh Punya inkubator bisnis sendiri Iya Karena kita ingin menciptakan pengusaha yang by design Bukan yang by nasab Atau yang by nasib Oke By nasab By nasib ya Itu dia By design Dari yang sekian banyak itu Memang managenya gak mudah Nah Memang Posisi leadership itu dibutuhkan Untuk set the goal Kemudian memonitor Supaya goalnya itu gak berubah-ubah melenceng Tapi itu kan gak bisa sendiri Untuk mencapainya Kita butuh manajemen super team lah Oke Ya makanya saya disini ada wakil ketua umum Ada sekretaris umum Ada bendahara umum Kemudian ada ketua-ketua bidang Oke Wakil ketua di bawahnya Kompartemen di bawahnya Organisasi saya Yang maksudnya struktur organisasi yang saya bangun cukup gemuk Ada 100 orang pengurusnya 100 orang pengurusnya saja Pengurus aktifnya saja Oke Itu memanage banyak hal tadi Kebayang loh WhatsApp groupnya rame banget berarti ya Bener Karena 10 orang aja udah rame Ini 100 orang pengurus ya Dan yang event yang kita selenggarakan Bukan yang sifatnya event panggung Atau yang sifatnya Kayak Entertainment Entertainment enggak Tapi lebih banyak ke eduk FGD Seminar Pelatihan Workshop Yang mana yang lebih banyak berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengusaha Oke Peningkatan kapasitas pengusaha Jadi kita bukan hanya Misi kita di HIPMI itu bukan hanya Memperbanyak jumlah pengusaha Tapi meningkatkan kapasitasnya Oke Bagaimana HIPMI ini menjadi lokomotif Pembangunan ekonomi nasional Mengangkat dari pengusaha lokal Jadi pengusaha nasional Dan bahkan bisa jadi internasional ya Dan dibekali ya Dibekali oleh HIPMI Dengan agenda indah kegiatannya Seperti tadi ada seminar Workshop dan lain sebagainya Dan yang paling utama sebenarnya Kegiatan HIPMI itu Itu semua sebenarnya Tambahan lah Added value Nilai tambahan Tapi yang paling utama itu kan jaringan Ah itu dia Jaringan Jadi emang Dalam kegiatan itu sebenarnya Yang paling penting itu adalah Saat kita tergabung dalam kepanitian Ketemu sesama pengusaha Sama-sama berjuang Nah disitu Munculah rasa trust Atau rasa percaya Nah ketika dua pengusaha Sudah punya trust Kemudian mereka membangun Bisa jadi ada potensi membangun Bersinergi gitu ya Bersinergi Dan yang paling mengerikan dari HIPMI HIPMI ini kan sudah di 34 provisi Dan lebih dari 400 Kabupaten kota se-Indonesia Wow Nah itu kan potensi jaringannya Benar-benar Benar-benar Ya ini juga salah satu usaha Dari HIPMI Yang membantu pemerintah Untuk meningkatkan Perekonomian di Indonesia juga ya Dengan banyaknya Anggota HIPMI Di seluruh Indonesia Kabupaten kota ya Jadi ya mungkin Sampai ke daerah pelosok pun ya Ini menjadi target juga pastinya ya Gak cuma di kota-kota besar saja kan ya Betul Nah untuk menjadi Anggota HIPMI Ada syarat yang Khusus tidak Kang? Yang paling utama Syarat paling khusus Dan tidak bisa dinego Punya usaha? Itu masih Termasuk kategori pemuda Oh pemuda Jadi berusia di bawah 41 tahun Di bawah 41 tahun Oke baiklah kita masuk kedua Kita bisa masuk Tapi gak punya usaha Nah itu dia Yang kedua Itu sebagai pengusaha Atau bisa mendefinisikan usahanya Seringkali didefinisikan dengan Badan usaha Legalitas Nah lagi-lagi Legalitas yang harus ada ya Kang Ya karena kita gak mau Supaya kita bayar pajak Iya betul Itu dia bayar pajak yang paling penting ya Makanya tadi kan pendiri-pendirinya saja Memang orang-orang yang hebat di negeri ini ya Kang Jadi harus Memang semuanya harus Terlegalkan Itu dia Next Berikutnya nih Kang Surya Berkaitan dengan Mungkin ini satu setengah tahun lagi berjalan ke pengurusan ya Kang Surya Sisa-sisa planning apa yang memang harus segera direalisasikan ya Setengah jalannya lagi ya Setengahnya lagi Ya kita masih punya banyak mimpi besar Yang hari ini pun sudah ya sambil dengan berjalan Sambil sudah Sambil terus menuju ke tujuan besarnya Bukan berarti ketika sudah tercapai pun kita berhenti Ini merupakan tujuan yang kontinus lah Oke tantangannya akan lebih lagi ya Tantangannya akan lebih lagi Jadi kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita buat Jadi saya memang di awal-awal pengurusan lebih banyak membangun fondasi sistem Sekarang udah tinggal terus meneruskan gitu kan Dan ya HIPMI juga punya peranan membantu pemerintah dalam urusan membangun visi ekonominya HIPMI Bandung ini sudah punya posisi union yang cukup bagus dengan Pemkot Bandung Pemerintah Kota Bandung sangat welcome Selalu mengundang, mengajak dan HIPMI secara proaktif selalu terlibat Dalam tiap-tiap agenda kegiatan Kota Bandung Terutama urusan UMKM tadi ya Di Dinas UMKM Nah ini yang terus dipupuk bukan hanya itu ada dari Dinas-Dinas lainnya Kita semua sudah masuk ke dalamnya Terus diperdekat dan dipererak Hadir untuk membantu pemerintah Betul, karena pemerintah kota maupun provinsi juga begitu support ya Iya, jadi kita harus meleverage kebermanfaatannya bukan hanya untuk pengurus dan anggota saja Tapi untuk seluruh masyarakat Kota Bandung Seluruh masyarakat Kota Bandung Keren sekali Terakhir kan, sampaikan kepada pemirsa Yang mungkin di luar sana masih punya angan-angan untuk menjadi seorang pengusaha Boleh disemangati biar tergerak atau menjadi pengusaha kan Silahkan Yang pertama, teruslah bermimpi Bermimpi dulu ya Selama mimpi itu masih gratis Kalau sudah bayar susah ya Susah Jadi memang itulah passion Cari passion, maksudnya mimpi itu Bangun mimpi, bangun passion Cari minatnya ada di mana Digali terus Gimana sih cara mencari passion atau mencari minat gitu Ya coba yang banyak Coba terus, coba terus, coba terus Dan satu hal Kunci utama bisa menjadi pengusaha Apa itu bang? Mulai Mulai Karena kalau pernah ada istilah Bermimpi, bangun dan ujukan mimpi Tidak mimpi, bangun tidur lagi terus Terus mimpi Tidak gitu ya Tidak gitu ya Tidak dimulai-mulai Hashtag mulai Aisyah dulu Aisyah dulu Kang terima kasih atas kehadirannya Semoga ini bisa Inspirasi masyarakat yang ada di kota Bandung Dan yang paling penting adalah Target selanjutnya setelah kepengurusan Kang Surya berakhir adalah Nasional ya Provinsi ya Iya provinsi itu Kita tunggu Kita tunggu sepak terjangnya Dan inovasi-inovasi apa saja Yang akan ditelurkan oleh Hipmi Kota Bandung Dan Hipmi Jabar selanjutnya ya Kang Surya akan berjaya di Jabar Kita tunggu untuk hadirannya Berdialog lagi bersama kita ya Betul sekali ya Pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Tanyaan kami selama satu jam kebelakang Dan saksikan terus Halo-halo Bandung Setiap harinya dari jam 8 Sampai jam 9 Hanya di Bandung TV Saya Krisanti pamit Saya Bagus Alpamit Halo-halo Bandung Karos Bandung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hati-hati-hati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!